Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Resky Rawit Ter-support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas Sebuah materi fisika, yaitu rangkaian kapasitor Rangkaian kapasitor ini sama dengan rangkaian lain Cuma disini, dia itu menggunakan kapasitor Kapasitor disini adalah Kapasitor itu adalah sebuah salah satu elektronik yang bisa menampung listrik Jadi, dia itu bisa menampung listrik Nah, tiap kapasitor ini, dia itu menampung listrik Nah, misalkan kapasitor pertama, dia itu menampung 2 mikrokulom Dan di kapasitor kedua, 4 mikrokulom Yang ketiga, 6 mikrofarad Dan kapasitor keempat, yaitu 5 mikrokulom Dan terakhir, di kapasitor kelima, yaitu dia menampung 5 mikrokulom Nah, di dalam rangkaian ini kita disuruh mencari Berapa Tentukan kapasitor penggantinya Yaitu dari rangkaian ini kita bisa ganti kapasitor yang menampung berapa-apa mikrokulom Untuk lebih Ibarat kita disuruh untuk menyerahkan rangkaian ini jadi Lebih muda ya Misal, kalau Misal, seandainya jika baterai ini Misalkan ini baterai Lalu, ini adalah Kita disuruh membuat satu rangkaian ini jadi Satu Satu kapasitor Sehingga menghasilkan sebuah lampu ya Lampu Ya Maka Dengan melalui penghubung kapasitor Baterai ini bisa lebih sedikit hemat Untuk Listrik ya Karena Kapasitor ini bisa menampung data Jadi Jika kapasitor ini sudah terisi Maka baterai ini bisa kita Hilangkan Tapi Perlu dicatat teman-teman Kapasitor ini Hanya bisa Menampung Listrik sesuai yang Didapat dari sumber tegangan Misalkan baterai ini ada sumber tegangan Maka Berapa Energi listrik yang Ditransfer Maka Itu juga yang akan Ditransfer Makanya Kapasitor sering dikatakan Penampung listrik yang Sementara Oke Bagaimana cara Rumus cara Mencari Kapasitor penghantinya Itu kita Mula-mula kita Cari dulu yang ini ya Yang paralel Kita cari dulu Yang rangkaian paralelnya Paralel Ya Kalau Di kapasitor Jika dia paralel Maka Dia itu di jumlah ya Misalkan C paralel Ya Yaitu C2 Ditambah dengan C3 Maksudkan nilai Muatan Di C2 Itu 4 Di C3 Adalah 6 Sisa jumlah 4 Tambah 6 10 Ya Ini 10 Mikro Farad Nah Selanjutnya Rangkaian ini akan Seri ya Jadi seri Jadi C1 Ini Gabung Jadi C paralel Lalu C4 Ya Halnya kita cari yang Seri juga Yang serinya Kita cari sini Kapasitor seri CS ya Oke C1 Ah sorry Jika dia seri Maka Rumusnya itu Separ Kapasitor Seri Jadi Rumusnya juga sama 1 Per C1 Tambah 1 Per C paralel C paralel Tambah 1 Per C4 C4 Ya Sisa kita masukkan Nilainya C1 berapa 2 Tambah C2 C paralel ini Tadi Adalah 10 Dan C4 Adalah 5 Sisa kita samakan Penyebut Supaya bisa dijumlahkan Disini kita mengambil Penyebut 10 ya Penyebut 10 Kita mencari Penyebut yang bisa Dibagi Dari setiap Penyebut ini Ya Jadi 10 bagi 2 Itu 5 5 kali 1 Caranya Seperti ini ya Kita cari dulu Angka yang bisa Membagi Semua bilangan ini Lalu kita Cari yang paling kecil Ini 10 ya Jadi 10 bagi 2 Yaitu 5 5 kali 1 Hasilnya 5 Terus ditambah lagi Ini lagi 10 bagi 10 10 bagi 10 1 1 kali 1 1 Ditambah Ini lagi 10 bagi 5 2 2 kali 1 2 Oke Kita lanjut Sisa kita Jumlahkan 5 Tambah 1 Tambah 2 8 Bagi 10 Karena ini Seperti S Atau Kapasitor seri Maka Jika kita mencari Kapasitor serinya Maka Ini juga Kita kali silang ya Jadi Dia 8 S Dan Kali 10 ya Atau 10 Per 8 Oke Ya Ini adalah hasil dari Kapasitor serinya Mikro Farad Nah Kita mengetahui Kapasitor ini Maka Rangkaian Yang mulanya Seperti ini Akan berubah Dia akan menjadi Kapasitor seri Dan Kapasitor 5 Jadi kita Cari tahu Berapa Kapasitor penggantinya Kembali Dia Di kapasitor total Berarti Kita simulkan Yang C saja Sama dengan C CS Atau kapasitor seri Yang tadi Ditambah Ini kan paralel Kembali dia paralel Tambah C5 Sama dengan C serinya 10 Per 8 Ditambah C5 5 Ini kan Penjemputnya Ini sebenarnya Penjemputnya adalah 1 ya Cuma tidak ditulis Karena 5 bagi 1 tetap 5 Jadi kita Samakan lagi penjemputnya Penjemput yang bisa Bagi kedua penjemput ini Adalah 8 Sisa kita kalahin 1 kali 8 8 ya Ya lanjut 8 bagi 8 Hasilnya 1 1 kali 10 10 Tambah 8 bagi 1 8 8 kali 5 4 10 Oke Sisa kita Bagikan Atau sisa kita selesakan Operasi ini 10 tambah 40 Hasilnya 50 Bagi 8 Nah Di sini saya sudah cukup Cuma Kita perlu sederhanakan lagi 50 bagi 8 itu Hasilnya Berapa ya Kita coba Cara manual ya 50 Dibagi Dengan 8 Kita ambil Semua dulu ya Jadi Kali 5 Kali 6 48 ya 6 48 Kurang Sisa 2 0 Angkat Koma Dapat 2 16 4 S0 Lagi dapat 5 Oke 40 Ini adalah 6,25 Mikro Farad Nah Jadi Kapasitor penggantinya Untuk mengganti Semua rangkaian ini adalah Kita hanya membutuhkan Kapasitor yang Menampung Minimal 2 6,25 Mikro Farad Untuk menggantikan Untuk menggantikan Rangkaian kapasitor ini Nah cukup kita menggunakan Mikro Farad Yang 6,25 Untuk Bisa Menghidupkan Ini ya Menghidupkan Secara maksimal Oke Jika dibarkan Ini adalah sumber tegangan Dan ini adalah Kapasitornya Oke Sekian Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Pertamanya Bagi Di Para Penikmat Pendidikan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Seriion Terima kasih telah menonton!